saya ujik luang aku ke buah 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 hai 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 apa-apa belater deh apa-apa mandi dibuka nomornya Pak kalau tulisannya soalnya di saking tapi kayak waktu di saking undurnya kayu jadi di sini kan? di tengah ke-3 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 halo teman-teman kita kali ini akan melakukan perjalanan ke jalan alternatif dari kretek menuju ke Parang Tritis tapi ini kita sebaliknya ya dari Parang Tritis kita naik menuju ke arah kretek nah nanti di tengah perjalanan ini kita akan melewati rute jalur jalan lintas selatan yang tepatnya di atas grogol itu di atasnya TPR Parang Tritis ya teman-teman nanti seperti apa perjalanan kali ini bisa teman-teman saksikan di video perjalanan kali ini video ini akan terbagi beberapa bagian ini bagian pertama perjalanan dari Parang Tritis naik melewati jalan alternatif nah nanti kita tembus di JJLS seperti apa jalurnya oke teman-teman kita simak proyek pembangunan kelok 18 jalur jalan lintas selatan atau JJLS di kawasan Parang Tritis Bantul menuju ke Gunung Kidul tempatnya melalui giri jati Gunung Kidul saat ini terus dikebut oleh pelaksana proyek ya teman-teman lokasi pembangunan proyek ini berada di perbukitan di atas kawasan pantai Parang Tritis perlu teman-teman ketahui JJLS atau kelop 18 ini merupakan proyek strategis kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat PUPR anggarannya gak main-main nih sekitar 254 miliar dan ditargetkan kuntas pembangunannya selama 2 tahun dan akan beroperasi pada 2025 mendatang proyek sepanjang 5,6 km ini dikerjakan mulai dari wilayah Kaluraan Giri Jati Purwasari Kabupaten Gunung Kidul baru kemudian turun ke arah bawah yaitu Padukuan Grokol Kaluraan Parang Tritis Kecamatan Kletek Kabupaten Bantul proyek ini nantinya akan menyambung dengan ruas jalan di Simpang 4 JJLS Grobel Parang Tritis ke arah Jembatan Kretek 2 di kawasan Tipo oke teman-teman rute ini sebenarnya udah ditutup tidak boleh kendaraan melewati tempat ini karena memang sedang dipergunakan untuk proses pembangunan JJLS seperti apa meskipun ditutup kita coba melewatinya karena ya berpikir jalan ini masih bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 meskipun jalannya hancur dan kita bisa lihat di depan kiri kanan seperti ini kita pelan-pelan melewatinya teman-teman имся di depan sejauh sampai jumpa sampai jumpa di depan di depan di depan Jalan juga ada pekerjaan baginya Berapa-apa entah lho ini jalan Ayo ya, akan kata-kata kulak-kata ya Jalan tembusan ya Aku kapan-nya ngebit dari waktu ini ngebit Aku kapan-nya ngebit dari waktu ini selamat menikmati 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 selamat menikmati